Militer Korea Selatan menggelar latihan militer menggunakan sistem peluncur multi roket, multi canmu dengan hulur dak. Dalam latihan yang berlangsung di Boryong Korsel, berbagai unit militer turut serta memperlihatkan kemampuan mereka dalam menggunakan senjata unggulan Korea Selatan tersebut. Boryong Korsel ini dilakukan di tengah ketegangan yang meningkat dengan Korea Utara pada Senin malam. Korea Utara kembali menerbankan balon besar yang membawa kantong plastik berisi sampah melintasi perbatasan untuk kelima kalinya sejak akhir Mei. Sementara dalam pidatonya pada peringatan Perang Korea, Presiden Korea Selatan Yun Suk-yul menyebut serangan balon Korea Utara sebagai provokasi yang tercela dan tidak rasional. Ia menegaskan bahwa Korea Selatan akan menjaga kesiapan militer yang kuat untuk menangkis segala provokasi dari Korea Utara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.